Tugasku menemanimu. Cahaya keunguan keemasan di dalam mata Yuhau perlahan menghilang. Ketika botol susu mengisi kekuatan jiwanya dalam jumlah tertentu, ia segera menyerang Sang Guan Chan yang berusaha mengganggu serangan Bebe. Dia menghilangkan ancaman lonceng penghisap jiwa hanya dengan satu spirit shock. Setelah itu, dia mengaktifkan kembali botol susu dan terus mengisi kembali kekuatan jiwanya dan uang dong. Bebe memukul tepat di depan Yewuking saat semua daun emas mengejarnya dari belakang. Meskipun begitu, Bebe tampaknya benar-benar mengabaikannya. Tidak peduli seberapa kuat serangan Raja Roh, karena semua akan sia-sia jika serangan itu tidak mendarat pada target. Yewuking masih tanpa ekspresi, tapi dia tidak mundur. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya ketika menghadapi serangan Bebe. Yewuking memblokir cakar naga guntur dengan tinjunya, mengejutkan Bebe. Meridian di tangan kiri Yewuking tiba-tiba menjadi lebih besar. Seluruh tangannya berubah sepenuhnya keemasan saat cincin jiwa keempatnya menyala. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, tangan kiri emas. Jika tangan kiri emasnya melepaskan daun emas, kekuatannya akan meripat ganda. Bebe ditekan. Bajingan. Bebe merau. Dan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, kemarahan guntur. Keterampilan jiwa ribuan tahun yang kuat. Seorang master jiwa Blue Light Nintendo Dragon akan berada dalam kondisi mengamuk untuk periode waktu tertentu ketika kemarahan guntur diaktifkan. Kekuatan guntur pengguna akan beripat ganda. Kekuatannya yang sebelumnya telah ditekan stabil dalam sekejap. Petir yang menakutkan juga menerobos kendali tangan kiri emas dan menyebar ke Yewuking. Tanpa sedikitpun keraguan, Bebe terus-menerus melepaskan keterampilan jiwa keduanya. Petirnya yang luar biasa segera merubah menjadi jaring listrik tebal yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Yewuking melindungi dirinya dari jaring listrik. Dengan perisai cahaya yang terbuat dari kekuatan jiwa putihnya yang pekat. Guntur yang kuat hanya bisa memblokir pisau daun tajam sesaat. Ini mencerminkan perbedaan antara raja jiwa dan leluhur jiwa. Cakar naga gunturnya meletus lagi dan diperkuat dengan kemarahan gunturnya. Secara paksa mengejutkan Yewuking. Gumpalan besar benang perak keluar dari dadanya. Meliputi area permukaan yang besar. Itu sangat besar sehingga benar-benar bisa menyelimuti sebagian besar formasi daun emas. Rentetan ledakan terdengar. Daun emas Yewuking pecah berkeping-keping di depan matanya. Bebe tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menyerupai Guan Yin. Dengan ribu tangan saat dia memblokir formasi daun emas. Banyak senjata tersembunyi. Pisau lempar, panah, dan jarum terbang keluar. Serangan itu tidak hanya menyerang Yewuking tetapi juga menyelimuti Sang Guan Chen yang ketakutan. Yewuking dengan cepat mengayunkan tangan kiri emasnya dan cincin jiwa keduanya bersinar. Daun emas dengan cepat jatuh ke tanah dan meledak menjadi bola cahaya yang intens membentuk badai emas besar. Itu menetralkan semua senjata tersembunyi. Bebe juga tidak santai daun emas lain melintas di dadanya dan meninggalkan luka pada Bebe. Darah memercik dan mewarnai kerah Bebe. Daun emas yang tajam telah memotong otot-otot dada. Membuat pemandangan yang sangat mengerikan. Yewuking akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Lawannya hanyalah leluh jiwa. Tapi dia jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Seluruh aura di sekitar Yewuking berubah. Cincin jiwa hitam kelimanya menyala. Dia melambaikan tangannya ke langit. Melihatnya, sepertinya dia ingin merobek langit. Bintik-bintik cahaya keemasan menyinari cincin jiwa kehitaman itu. Bintik-bintik kecil cahaya keemasan dengan cepat melayang keluar dan melingkupi tubuhnya. Membentuk cahaya keemasan. Ribuan daun emas dengan cepat berputar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Seluruh panggung segera bersinar dengan cahaya emas yang cemerlang. Yewuking dengan dingin berkata, Ini adalah keterampilan jiwa kelimaku. Tarian daun emas. Kalian lebih baik mengakui kekalahan jika tidak ingin menjadi potongan daging. Sang wajan sudah berdiri. Tidak terlalu jauh di belakang Yewuking. Ekspresi kemenangan muncul di wajahnya. Bebe mengerutkan bibir. Menunjuk ke Yewuking dengan jari telunjuk cakar naganya. Senyuman yang khas tampak di wajahnya. Jangan berpikir. Kamu sudah menang. Ekspresi benci muncul pada Yewuking. Tarian daun emas yang menakutkan naik dan menelan bebe seperti arus emas yang kuat. Sang wajan juga memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil botol susu kecil saat dia berdiri di sana. Mengisi kembali kekuatan jiwanya. Sedikit keputus asaan muncul di wajah Yu Hao dan Wang Dong. Bahkan jika mereka menggunakan Golden Road, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan semuanya. Adik Junior bersiap-siap untuk mendukungku. Bebe masih tidak mundur saat dia menghadapi tarian daun emas. Senyum dan kelembutan di matanya berangsur-angsur mendominasi. Raungan keras terdengar dari mulut bebe. Segera setelah itu, gilati yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi emas dan bersinar terang. Segera setelah itu, sisik naga dengan cepat menjulur dari bahu kanan bebe. Saat dia masih dalam kemarahan guntur, itu menutupi snur tubuhnya dalam sekejap mata. Dan aura di sekitarnya benar-benar berubah. Dia sekarang memiliki aura yang tinggi, tirani. Aura yang kuat tak terlukiskan. Dan aura seorang raja di sekelilingnya, kokotianmeng. Dan permaisuri es berbicara dalam pikiran Yuhau pada saat yang sama. Naga suci emas, kekuatan bebe telah mencapai puncaknya. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya. Dan berteriak, raja tirani, domain guntur. Di bawah panggung, guru wang yang membenamkan wajahnya di tangannya. Dia merasa tertekan saat berpikir berapa banyak hal yang disembunyikan anak-anak ini dariku. Cahaya keemasan yang menyerupai angin puyuh, amarah meledak. Warna keemasan sinar petir memenuhi udara dan sepenuhnya menutupi radius 20 meter di sekitarnya. Yang bahkan lebih menakutkan. Gelombang emas yang marah, melonjak dan menciptakan kekuatan yang luar biasa. Menarik di bawah kendali bebe. Menyerap dan merobek tarian daun emas berkeping-keping. Setiap potong daun emas berubah menjadi debu halus. Langsung menghilang dalam kepulan asap. Bebe mendorong tangannya. Domain guntur emas melonjak ke arah Ye Wuking. Membungkusnya. Ye Wuking berteriak. Dan sinar cahaya keemasan bersinar darinya. Gemuruh intens datang darinya membentuk badai emas terus-menerus. Bersaing dengan domain guntur bebe. Namun kekuatan bebe telah jauh melampaui penilaiannya. Domain gunturnya secara bertahap memaksa Ye Wuking. Adik junior. Sekarang. Bebe meraung. Domain gunturnya bergerak maju. Tetapi secara bertahap melemah hingga menghilang pada saat yang sama. Seluruh tubuh Ye Wuking diselimuti di dalamnya. Sepenuhnya ditutupi dengan kilat emas. Dia lumpuh. Yu Hao segera berbalik. Hendak memeluk Wang Dong. Namun ketika dia mendengar suara lonceng. Dia secara tidak sadar menghentikan apa yang akan dia lakukan. Sang wancang muncul sekali lagi. Dia membunyikan lonceng penghisap jiwanya lagi. Ekspresinya menjadi sangat serius dan bermartabat. Ekspresi pantang menyerah. Cahaya jahat merah gelap muncul dari lonceng penghisap jiwa. Berubah menjadi serangkaian lingkaran cahaya menghantam bebe. Yang baru saja selesai menggunakan domain ganas kaisar tirani. Seluruh tubuh bebe bergetar hebat. Dan matanya menjadi kosong. Sang wancang kemudian menunjuk ke arah Yu Hao dan Wang Dong. Dan bebe tiba-tiba berbalik. Dan langsung menembak ke arah mereka. Keterampilan jiwa tipe kontrol. Sang wancang sebenarnya memiliki keterampilan jiwa seperti ini. Dengan jiwa bela diri kuat bebe. Bahkan ia bisa dikendalikan. Untungnya. Bebe yang terhipnotis. Hanya mengikuti instingnya. Dan saat ini dalam keadaan lemah karena menggunakan domain ganas kaisar tirani sebelumnya. Yu Hao dan Wang Dong. Kemudian berpelukan erat. Mata rohnya mulai memancarkan warna emas udar. Sementara di sisi lain. Sayap-sayap Wang Dong yang indah telah sepenuhnya dibentangkan saat ia melepaskan dewi kupu-kupu cahayanya. Area sekitar mereka menyala dengan cahaya yang tumbuh dari tubuh mereka. Golden Road dilepaskan. Orang yang menanggung pukulan terberat adalah Bebe. Setelah itu. Sinar cahaya terus maju. Dan menabrak Ye Wuking yang lumpuh. Namun Sang Wan Chan melarikan diri dari jangkauan serangan. Yu Hao tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Karena Bebe hampir menggunakan cakar naga genasnya melawan mereka. Bebe mengerang tertahan saat tubuhnya diubah menjadi patung emas. Blue Lightning Dragon-nya langsung runtuh. Seperti juga halnya Ye Wuking juga jatuh. Namun ia mampu keluar dari kelumpuh hanya pada saat ini. Setelah melepaskan keterampilan fusi. Yu Hao tidak berani membuang waktu lagi. Dia mengambil langkah tiba-tiba ke depan. Lalu menggunakan tangan kanannya untuk menepuk Bebe. Sebelum menembak lurus ke arah Ye Wuking. Wang Dong tidak mengikutinya. Dan Yu Hao telah memberikan botol susu pada Wang Dong. Yu Hao menembak langsung ke arah lawannya. Seperti sambaran petir. Hanya ada Ye Wuking di matanya sekarang. Ia telah terputus sesaat dengan jiwa bela dirinya. Jadi bagaimana dia bisa menahan es pamungkas Yu Hao? Selain itu, satu-satunya cara mereka bisa memenangkan pertandingan ini adalah mengalahkan Ye Wuking terlebih dahulu. Sebelum melakukan hal lain. Setelah disentuh oleh Yu Hao. Jejak emas di tubuh Bebe surut Golden Road dapat menyebabkan jiwa bela diri seseorang runtuh. Tetapi juga memiliki efek erosi yang kuat. Bebe langsung pingsan saat Wang Dong. Memegang botol susu di tangannya, dia melihat ke arah Yu Hao dengan tatapan yang rumit di matanya. Pada saat ini, dalam hati dia berteriak satu kalimat. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa menggunakan alat jiwa. Ye Wuking saat ini menyerupai pria emas. Dia akan membutuhkan periode waktu untuk menghilangkan efek negatif dari Golden Road. Pada saat ini, Yu Hao telah tiba di depannya. Bahkan jika aku tidak memiliki jiwa bela diri. Dapatkah Grandmaster jiwa sepertimu mengancamku? Ye Wuking berkata dengan arogan. Dia mengirim tangan kanannya terbang ke udara. Untuk menemui serangan Yu Hao. Yu Hao sekali lagi menggunakan pincer permaisuri es. Saat ia mengirim telapak tangannya ke Ye Wuking. Setelah mengendalikan BB, sang guancang terdiam. Dia benar-benar fokus pada penyerapan kekuatan jiwa dari botol susu. Dia tidak memperhatikan situasi pertempuran saat ini. Tubuh Yu Hao menjadi lamban. Pincer permaisuri esnya menerobos kekuatan jiwa lawannya. Tetapi dampak kuat dari tabrakan itu memaksanya untuk memekik. Hingga berhenti tiba-tiba. Mengepalkan giginya. Yu Hao menggunakan langkah bayangan hantu untuk melintas ke arah Ye Wuking dengan cara ilusi. Senjata tersembunyi. Kemudian terbang dengan cepat. Ye Wuking segera sangat gembira. Setelah dia melihat bahwa Yu Hao telah diblokir oleh serangannya. Dia mendesak kekuatan jiwa di tubuhnya keluar. Menyebabkan lapisan kabut putih menembus tubuhnya. Dan membentuk penghalang pelindung. Dengan kultivasi Yu Hao. Senjata tersembunyinya tidak akan mampu menembus pertahanannya. Melihat kesempatan untuk menang menghilang. Yu Hao mulai panik. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Dan berteriak permaisuri es tolong aku. Aura Yu Hao tiba-tiba berubah. Dia tidak mengalami transformasi kekerasan. Atau perbedaan visual yang dialami Susansi dan Bebe. Ketika mereka melepaskan kekuatan tersembunyi mereka. Namun Yu Hao saat ini jauh lebih menakutkan di mata Ye Wuking. Mata Yu Hao sesekali akan berkedip dengan cahaya hijau giyok. Ini adalah fenomena alam yang disebabkan oleh penampakan jiwa bela diri. Namun pada saat ini. Matanya berubah menjadi warna batu giyok yang tajam. Tubuh Yu Hao langsung diambil alih oleh permaisuri es. Suara terdengar di kedalaman jiwa Yu Hao. Kau hati-hati. Kamu harus mahir menggunakan setiap kekuatan jiwa yang kamu miliki. Dan kamu harus rajin melatih kendali atas kekuatanmu. Jika kamu ingin mengalahkan yang kuat saat menjadi lemah. Satu-satunya teknik yang dapat kamu gunakan adalah kontrol. Permaisuri es menembak langsung ke depan. Dan tato permaisuri es di punggung Yu Hao menjadi sangat cerah dan jelas. Namun, tubuhnya sama sekali tidak mengeluarkan jejak kedinginan. Ye Wu King merasakan jantungnya berdebar saat dia merasakan perubahan mendadak pada Yu Hao. Perasaan yang tepat ini, efek dari Golden Road menghilang. Reaksi pertama Ye Wu King adalah sekali lagi melepaskan jiwa bela dirinya untuk memblokir Yu Hao. Saat dia melepaskannya, dia tidak lupa untuk mengirim pukulan kekuatan jiwa untuk menghentikan Yu Hao yang maju. Permaisuri es mengangkat tangan kanan Yu Hao. Dia menunjuk satu jari ke arah bola kekuatan jiwa. Lalu mengetuknya dengan lembut. Bola putih kekuatan jiwa lalu melambat cincin jiwa Ye Wu King. Mulai bangkit dari kakinya. Namun pada saat ini, Yu Hao tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya menjadi gelap. Tepat setelah itu, dia tidak bisa melihat apapun karena dia langsung tertidur lelap. Dari sudut pandang penonton dan kedua tim di ruang tunggu tiba-tiba, terjadi transformasi aneh di tubuh Yu Hao. Pilar cahaya batu giok hijau yang setebalengan tiba-tiba keluar dari dadanya. Begitu pilar cahaya itu meledak, semua orang bisa melihat bahwa tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk Yu Hao memancarkan cahaya hijau batu giok yang kuat. Meskipun tubuhnya ditutupi oleh pakaiannya. Detik berikutnya, cahaya hijau batu giok ini jatuh pada Ye Wu King. Cahaya berwarna giok menyala dan menghilang tepat setelah itu. Ye Wu King adalah Raja Roh Peringkat 58. Namun pada saat ini, wajahnya hanya kaget. Setelah itu, sosok Yu Hao memukul tubuhnya. Ye Wu King tidak melawan sama sekali, karena seluruh tubuhnya secara paksa terjatuh ke belakang. Sama seperti Yan Er, ia langsung jatuh dari panggung turnamen dengan tabrakan. Namun Yu Hao juga jatuh. Tidak seperti Ye Wu King yang jatuh dari panggung, tempat dia jatuh masih menjadi bagian dari panggung. Ini adalah keterampilan jiwa Permaisuri Kalajengking Giyok S 400.000 tahun. Kemarahan. Yu Hao tidak pernah menggunakan keterampilan ini di masa lalu. Untuk menggunakan keterampilan jiwa ini, setidaknya seseorang haruslah seorang Raja Roh. Ini juga skill dengan kekuatan serangan tertinggi di antara 4 keterampilan jiwa yang diberikan Permaisuri Kalajengking Giyok S padanya. Dengan asal spiritualnya, Permaisuri S menggunakan versi lemah dari kemarahan. Jika versi asli, darinya bahkan seorang judul doulo akan merasakan kemarahan segel bekus segera dan hanya Permaisuri S yang bisa menghapus segelnya. Sayangnya pada saat ini, Yu Hao pingsan. Kerja keras Yu Hao memastikan pengorbanan BB tidak sia-sia. Anggota terkuat Akademizitian Ye Wu King akhirnya dipukul dan keluar dari kompetisi. Hanya Sang Guancan yang tersisa. Senyum menyeramkan merayap di wajah Sang Guancan saat dia melihat Wang Dong. Tampaknya yakin akan menang. Pada akhirnya, aku masih orang yang harus mengakhiri kompetisi ini. Sang Guancan berkata sambil berjalan perlahan menuju Wang Dong. Dengan lonceng penghisap jiwa di tangannya. Wang Dong yang berlari secepat mungkin menuju Yu Hao. Di belakang Wang Dong terbaring BB yang tak sadarkan diri dan dadanya masih berdarah. Di depan Wang Dong, Yu Hao terbaring tak sadarkan diri. Melihat ini, serot mata Wang Dong berubah tajam. Aku serankan kamu menjatuhkan mereka berdua dan tinggalkan dirimu. Kalian hanya dapat melewati dua putaran. Saya seorang leluhur jiwa. Kamu tidak memiliki peluang apapun. Kata Sang Guancan, terkekeh pada Wang Dong. Wang Dong menjawab dengan dingin. Kamu hanya seorang leluhur jiwa tipe support. Apa yang membuatmu begitu yakin bisa mengalahkanku? Meskipun aku seorang guru jiwa tipe support, aku masih seorang leluhur jiwa. Hanya lonceng penghisap jiwa di tanganku ini sudah cukup untuk mengalahkanmu. Cepatlah nak, aku tidak ingin membuang waktu lagi denganmu. Sang Guancan menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Karena jantungnya berdetak lebih cepat. Jika dia bisa meninggalkan kompetisi dengan kemenangan pamungka, Sang Guancan akan membuat sejarah. Dan namanya pasti akan ditulis dalam catatan sejarah Akademi Zitian. Saudara senior BB pernah berkata jangan menganggap kemenangan sebelum waktunya. Wang Dong berkata sambil melangkah menuju Sang Guancan. Sang Guancan sebenarnya bisa mengaktifkan keterampilan jiwa keempatnya pada saat ini. Dan mengendalikan roh Wang Dong tapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Itu sia-sia. Apakah kamu masih tidak mengerti nak? Kekuatan jiwamu sudah sangat berkurang sekarang. Bahkan jiwamu pun mungkin tidak bisa melepaskan kekuatan apapun. Bagaimana kamu akan melawanku? Cepat menyerahlah. Maka aku tidak akan menyakitimu. Sang Guancan berkata sambil tersenyum. Apa yang paling ingin dia lihat adalah anggota Akademi Zitian membungkuk di depannya. Wang Dong berjalan lebih cepat dan berkata dengan dingin. Apakah kau yakin bahwa jiwa bela diriku tidak mampu melepaskan kekuatan apapun? Sang Guancan tampak terdiam sesaat. Sebelum dia membalas berhentilah berpura-pura. Itu tidak berguna. Wang Dong menarik nafas dalam-dalam. Solot matanya semakin dingin. Kilatan cahaya melewati tubuhnya saat dia berbicara. Dan lapisan cahaya hitam tampak melintas. Tetapi tidak ada cincin jiwa pun muncul. Palu hitam melegam. Muncul di tangannya. Palu itu diselimuti oleh bola cahaya hitam. Begitu palu muncul, perasaan yang kuat dan tebal muncul. Sang Guancan tercengang. Lalu mengatakan kalian serik semua aneh. Tetapi kamu tidak punya kesempatan lagi. Dia tidak lagu lagi. Dan mulai mengguncangkan lonceng penghisap jiwanya di tangannya dengan paksa. Dia juga mengaktifkan keterampilan jiwa keempatnya. Kontrol spiritual. Pada Wang Dong. Beberapa cincin terbang menuju Wang Dong. Senyum mengecek muncul di bibir Wang Dong. Dan dia terus maju ke depan. Mengabaikan lingkaran cahaya yang mengendalikan roh. Yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini. Sebuah cahaya muncul di antara alis Wang Dong. Dan bola cahaya keemasan berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Tumbuh hingga radius sekitar 10 meter. Memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sang Guancan menjerit. Mulutnya memuntahkan darah segar. Dia merasa seperti otaknya akan terbelah. Dan lonceng penghisap jiwa di tangannya hancur berkeping-keping. Palu di tangan Wang Dong terbang keluar dari tangannya. Pada saat ini. Terbang langsung ke arah dada Sang Guancan. Sesosok muncul di depan tubuh Sang Guancan tepat waktu. Tubuh yang kuat menghalangi jalan palu. Dan suara dentuman terdengar saat palu mengenai tubuhnya. Sosok itu melangkah mundur dua langkah. Karena dampak palu. Dan berkata dengan terengah. Nah sungguh kekuatan yang kuat. Cahaya hitam menyatu. Sebelum ada yang bisa melihat palu yang akan muncul dari cahaya hitam. Itu menghilang. Tubuh Wang Dong bergetar sedikit. Tetapi dia berdiri tegak. Kuasi telah memblokir serangan untuk Sang Guancan. Yang berarti kompetisi ini berakhir. Mereka benar-benar menang. Guru Wang Yan menyaksikan tercengang. Saat Wang Dong tertatih-tatih menuju Yu Hao. Guru Wang Yan dibuat terdiam. Dia tidak pernah menebak. Tim ini yang terdiri dari empat leluhur jiwa, satu penatua jiwa, dan dua grandmaster jiwa. Bisa mengalahkan tim yang kuat dari tiga raja jiwa dan empat leluhur jiwa. Keajaiban terjadi lagi. Meskipun Akademik Srik membayar kemenangan mereka dengan darah, Akademik Srik telah muncul sebagai pemenang lagi. Dalam tiga putaran pertandingan ini, setiap dari tujuh monster srik telah mencoba yang terbaik dan menggunakan setiap trik yang mungkin mereka miliki. Mereka menang melalui ketekunan dan kemauan. Kemenangan ini diperoleh dengan susah payah bagi tim Akademik Srik dan tujuh monster srik. Itu tidak diragukan lagi mulia. Kemuliaan yang tak tertandingi. Air mata mulai mengalir tak terkendali di pipi Guru Wang Yan. Saat dia berjuang untuk memahami kekuatan yang ditunjukkan Yu Hao untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dan bagaimana Wang Dong bisa memanggil jiwa bela diri keduanya. Namun bagaimanapun, mereka telah mencapai kemenangan akhir. Srik telah menang di tempat yang jauh. Kaisar ke Kaisaran Starlo telah melepaskan mahkotanya saat memandang turnamen. Heca itu yang pada saat ini telah sedikit pulih bergegas ke panggung dan membantu Guru Wang Yan memegang rekan satu timnya. Guru Wang Yan menyerahkan tiga orang di tangannya ke Heca itu, lalu berdiri. Dia tidak lagi mampu mengendalikan emosi di dalam hatinya lagi. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mengucapkan beberapa patah kata kepada wasit yang menganggu ke arahnya dan menyerahkan ala jiwa yang menguatkan suara kepadanya. Guru Wang Yan mengambil nafas dalam-dalam, berkata dengan keras semua orang, Harap tenang sedikit, saya guru yang bertanggung jawab atas tim Akademi Srik, Wang Yan. Dan saya punya beberapa kata untuk dikatakan. Suasana di Starlo Plaza yang luar biasa hiru pikuk tetapi langsung tenang. Setelah mendengar pengumuman Guru Wang Yan, Pandangan penonton semua tertarik ke arah Guru Wang Yan yang penuh air mata rekan-rekan, teman, guru, dan siswa dari berbagai akademi yang berpartisipasi. Anda semua melihat apa yang baru saja terjadi. Demi mempertahankan kejayaan akademi kami, anak-anak saya dari Akademi Srik telah berjuang dalam pertempuran yang panjang dan berdarah-darah untuk mendapatkan kemenangan akhir. Aku tahu banyak dari kalian yang bertanya, Mengapa Akademi Srik tiba-tiba menjadi sangat lemah? Mengapa begitu sulit bagi Akademi Srik untuk menang? Anak-anak ini telah melakukan semua yang mereka bisa untuk akhirnya menciptakan keajaiban. Ini benar-benar pertandingan yang tidak dapat dimenangkan. Mereka mengandalkan tekat untuk bertahan di bawah semua ini. Tetapi mengapa situasi seperti ini terjadi? Ini adalah cerita yang hanya diketahui oleh beberapa orang di Akademi. Dan aku seharusnya tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Namun, saya tidak bisa menahannya lagi. Saya harus berdiri untuk menggantikan anak-anakku yang mulia, mengagumkan, dan manis untuk bersaksi. Akademi Srik kami dikenal sebagai Akademi nomor satu benua oleh semua orang di sini. Dan kami membuat persiapan yang cukup untuk turnamen tahun ini. Seperti yang lain, namun tidak ada siswa yang berpartisipasi. Yang Anda lihat adalah anggota resmi. Mereka adalah anggota tim persiapan yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Mereka tidak mewakili Akademi kami untuk ambil bagian dalam turnamen. Namun saat ini, kita tidak punya pilihan lain. Pada titik ini, berbagai tim perwakilan dari berbagai Akademi, penduduk, Dan bahkan Kaisar yang awalnya berencana untuk meninggalkan tembok kota, Merasakan keingin tahuan di hati mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.